5. Keeper dadakan paling hebat di sepak bola dunia Salah satunya cetak hat-trick plus jaga gawang sekaligus Banyak keeper yang bisa disebut legendaris pada era 1990-an lalu Era 1990-an memang selalu membekas karena saat itu banyak bermunculan pemain bagus di berbagai posisi Posisi striker dan gelandang selama ini tak diragukan yang paling banyak mendapat sorotan dan perhatian Pemain-pemain termahal dunia juga biasanya dari dua sektor tersebut Namun di lapangan semua pemain punya peran yang sama penting Bagaimanapun sepak bola adalah permainan tim Jika salah satu bermain buruk maka yang lain juga kena imbasnya Jadi keeper juga punya peran yang sangat vital di squad Keeper kerap menjadi tumpuan untuk menjadi penenang di lini belakang Dikutip dari beberapa sumber berikut ini daratan 5 keeper dadakan paling hebat Salah satunya sempat cetak hat-trick Yang pertama Pele Bahkan Pele yang hebat menggocek bola pun telah menjadi penjaga gawang saat Santos mengalahkan Gremio 4-3 Dia mencetak hat-trick di pertandingan yang sama Hasratnya terhadap gol begitu besar sehingga ia tidak hanya senang memasukkan bola ke dalam gawang Ia juga senang mencegahnya Ini adalah kisah Pele, sang penjaga gawang Harus dikatakan sejak awal bahwa menjaga gawang bukan sekedar ide Pele untuk bermain-main Menurut mantan rekan satu tim di level klub dan internasional, Pele adalah penjaga gawang yang luar biasa Santos pada tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an Dengan pemain seperti Gilmar, Manga, Claudio, dan Lala sebagai penjaga gawang Tidak memiliki penjaga gawang pengganti dalam daftar pemain mereka selama bertahun-tahun Mengapa? Karena Pele adalah pemain nomor dua mereka Yang kedua, Oliver Giroud Keeper terbaik seri A 2023-2024 pekan ke-8 Jatuh kepada Oliver Giroud, penyerang AC Milan yang kebetulan jago jadi keeper Momen itu terjadi saat Milan bertandang ke Luigi Ferraris Markasnya Genoa pada minggu 8 Oktober 2023 waktu Indonesia Bagian Barat Milan pulang dengan kemenangan 1-0 atas tuan rumah Usai mencetak gol di menit ke-87 lewat Christian Pulisic Milan digempur habis-habisan oleh Genoa Serangan bertubi-tubi ini berujung pada kartu merah yang diperoleh Mike Magnan di menit ke-90 plus 6 Karena pergantian pemain sudah habis, Milan terpaksa harus menukar Magnan dengan pemain yang sudah ada di lapangan Olivier Giroud kemudian meminta agar dipasang sebagai keeper dadakan Menit ke-90 plus 15, ia melakukan penyelamatan krusial dan membantu AC Milan mempertahankan kemenangan 1-0 atas Genoa Yang ketiga, O'Shea Pemain asal Irlandia ini dikenal karena keserbagunaannya Namun, bermain sebagai penjaga gawang membawanya ke level yang lebih tinggi O'Shea turun tangan setelah Van Der Sar keluar lapangan karena patah hidung Berhasil mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 4-0 Yang keempat, Rodrigo Palacio Finalis Piala Dunia ini mencetak gol saat pertandingan tersisa seperempat jam Saat Inter menang 2-0 di Coppa Italia atas Hellas Verona pada tahun 2012 Dan mencatatkan clean sheet Yang kelima, John Terry Pada tahun 2006, Chelsea menghadapi masalah Dua penjaga gawang mengalami cedera Wither Chase yang menjadi pertama dan tabrakannya dengan Stephen Hunt Menyebabkan dia bermain dengan perlengkapan seperti helm selama sisa karirnya Dan Carlos di sini kemudian keluar lapangan karena pingsan Terry mengenakan sarung tangan dan Chelsea menang 1-0 Dan itulah sederet keeper dadakan yang ternyata jago dalam menjaga gawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!